Oke, untuk saat ini kita masuk lagi di dalam materi pembelajaran struktur untuk itu kita akan gunakan program sub 2000 versi 14 kemudian kita klik next, kemudian kita klik ok nah itu seperti biasanya kita besarkan kemudian saya akan mengambil satuan di pojok kanan bawah itu dengan menggunakan satuan kilogram meter ya yang akan kita gunakan jadi dalam hal ini kita akan membuat sebuah rancangan kuda-kuda jadi merancang kuda-kuda banyak sekali caranya Anda bisa melewati ini seperti ini kemudian Anda bisa memilih perat kemudian di dalam hal ini ada beberapa hal yang harus Anda isi jadi L1 dan L2 jadi L1 dan L2 ini akan kita isi dulu misalnya L1 panjangnya 8 ini L2 juga 8 kemudian dimasuk di parametrik definisi kemudian ini ada H1 kemudian ada H3 jadi artinya H1 misalnya kita isi 0 ini kita isi 0 kemudian supaya Anda jelas H2 sekarang H2 ini tingginya kuda-kuda nah itu Anda mengejaga H2 tingginya kuda-kuda misalnya mencapai 2 80 berarti 2,8 kemudian number of division ini artinya N1 dan N2 kalau kita lihat ini yang dimaksud N1 ini maksudnya sebelah sisi kiri ya kan N2 sebelah sisi kanan tadi kita bagi sama kita bagi 8 ini juga kita bagi 8 kalau sudah kita klik OK kita ambil satu window seperti ini nah langkah berikutnya itu ini kuda-kuda ini cukup besar apabila Anda ingin merubah polanya ini bisa Anda hapus ini kita klik jadi yang ini jadi yang ini juga kita hapus nah untuk menghapusnya tekan delete ya kemudian untuk memasang frame nya kita mengambil draw frame cable disini kemudian caranya kita klik disini kemudian kita klik disini 2 kali nah sehingga dia berhenti lalu kita klik lagi disini lalu klik lagi disini 2 kali nah lanjutnya dengan cara yang sama seperti cara 1 dan cara 2 disini itu selalu begitu ya apabila ini terlewat ini Anda enter terlewat itu berarti kita kliknya 2 kali tadi agak terlambat atau bisa juga Anda klik disini kemudian disini Anda klik kemudian Anda enter itu sama kemudian disini kita lanjutkan seperti ini kemudian langkah berikutnya secara itu supaya file Anda tidak hilang saya sarankan untuk disimpan atau Anda langsung running dulu seperti ini jadi masalah nanti untuk ditambahkan itu bisa belakangan jadi itulah untungnya Anda menggunakan program sub jadi kita run dulu kemudian penyimpanannya dimana misalnya di dalam bali ini saya ada di sp ini kita namakan contoh kuda contoh kuda-kuda seperti ini lalu kita klik save selanjutnya kita buka locknya dengan melakukan unlock disini kemudian kita klik ok langkah berikutnya kita masuk ke define nah di dalam define ini material di dalam material ini sub yang saya gunakan ini ada dua disini ya versi 14 jadi kalau ini untuk kalau kita modify itu biasanya untuk beton ini concrete munculnya sedangkan untuk bajanya ada disini kemudian untuk menambahkan ini anda add new quick material jadi di steel ini nah di steel ini ada ASTM ASTM itu singkatan dari American for testing material jadi A dengan kondisi seperti ini dan macam-macam kemudian kita akan menggunakan ini nah setelah itu anda bisa melakukan modify sum material kita namakan saja ini supaya tidak lupa nanti untuk menggunakannya baja gitu kemudian disini berat jenisnya nah itu 7800 kemudian modul selastisitas kita mengikuti apa yang ada nanti untuk materi berikutnya kita akan bahas apa yang ada disini maksimum dan seterusnya ini setelah kita menentukan material langkah berikutnya adalah sebagai berikut kita menimuniskan pola pembebanan yang ada jadi di dalam shop 2000 versi 14 anda masuk ke load pattern disini anda tambahkan beban hidup ya B hidup misalnya beban hidup ini kita pindahkan ke live kemudian svm nya 0 kemudian kita isi lagi angin kiri angin kiri kita isi dengan band kemudian add kemudian ditambah lagi angin kanan kemudian kemudian ini tipenya juga when ya kemudian add kalau sudah jadi ada beban hidup ada beban mati ada angin kiri angin kanan kemudian oke nah setelah anda masuk seperti tadi kemudian langkah berikutnya kita masih di daerah define di dalam di daerah define tadi load case sudah kemudian langkah berikutnya mendefinisikan load kombinasi kemudian apabila di dalam hal ini ada pertanyaan dari anda mana yang lebih dulu mendefinisikan material seperti ini ya material tadi jadi kita cek modify modify nah sekarang kita add quick material ASDM ini FG50 jadi ini kalau kita modify disini kita boleh langsung namakan baja kita klik oke kita klik oke lagi supaya tidak hilang coba kita lakukan running dulu ya lalu kita buka oke lalu kita cek define material baja jadi kalau sekali lagi saya ulang mana yang lebih dulu material section property mass source load pattern load case load kombinasi sebenarnya dibolak-balik sama saja artinya semua unsur ini harus anda masukkan setahap demi setahap atau langkah demi langkah kemudian load kombinasi kemudian di dalam load kombinasi add new combo ini load kombinasi name ini namanya ini boleh anda ganti atau tidak itu terserah anda kombinasi kom satu ya nah di dalam kom satu ini apa yang ingin anda masukkan misalnya untuk dead ini skala faktor pengali pemberatnya ini misalnya 1,4 kemudian anda klik add kom satu nah di dalam kom satu ini anda bisa menambahkan banyak ya ditambahkan banyak juga bisa hanya satu juga bisa kalau sudah oke kalau sudah oke lagi kemudian misalnya anda ingin membuat kombinasi lagi kombinasi add new combo kombinasi dua ini angin kanan ini misalnya 1,6 kemudian kita klik add ya atau angin kiri ini ini angin kiri ya modify ini tadi ya kalau sudah oke kemudian add new combo lagi kom 3 angin kanan ini sama misalnya 1,3 add kemudian oke kemudian oke lagi selanjutnya apabila kita meninjau di dalam al ini define ya profile-profile yang kita gunakan tadi seperti apa set display option ini section tadi kalau kita zoom window jadi kalau kita besarkan seperti ini ini masih tertulis F section 1 jadi kalau kita kemudian langkah berikutnya bagaimana langkah berikutnya adalah setelah membuat definisi disini Anda membuat definisi penampang ya penampang nah sebelum masuk ke pembuatan definisi penampang set display option kita lihatkan kepada Anda disini extrude dan fill objek kemudian kalau kita oke kita lihat posisi 3D jadi kalau kita zoom itu seperti ini jadi profilnya adalah profil berbentuk huruf i ya nah ini define ini nah di view ini di define ini akan kita gantikan artinya profil profil ini akan kita gantikan jadi define ya sekali lagi section property frame section nah di dalam break section ini Anda boleh melakukan add new property langsung disini misalnya seperti ini nah pada waktu Anda melakukan penambahan profil seperti ini ini nanti untuk mengisinya itu satu-satu jadi misalnya Anda mau langsung ya mau langsung itu ada dua ya nanti ada dua itu pengertiannya ada dua cara jadi disini saya sampaikan ada dua cara terus yang berikutnya ini saya ubah dulu ke kilogram millimeter mengapa karena satuan profil baja itu biasanya dinyatakan dalam bentuk millimeter jadi define section property frame section add new property misalnya Anda mengambil ini nah ini cara pembacaan jadi profil yang kita gunakan profil siku tidak sama kaki atau ini profil dengan nomor 76 baca kita namakan 76 ini cara membacanya itu begini profilnya kesini itu 76 terus kebawah sini nah ini 76 jadi kalau kita mengambil profil siku ya cara membacanya atau misalnya Anda ganti disini jadi cara membacanya kalau 107 ini artinya 76 kali 2 ditambah yang ini jadi kalau misalnya ini saya isi dengan nomor 45 millimeter meter kemudian disini dengan tebal misalnya misalnya ini tebalnya 5 atau tebalnya ini 8 setelah itu disini tebal profilnya itu 5 ini 5 jadi ini tebalnya ini 5 ini 5 terus yang dimaksud 8 ini adalah back to back distance jadi jarak antar bungkus sehingga disini 45 kali 2 ditambah 8 ya jadi Anda harus mengisikan 45 jadi caranya adalah 45 dikalikan dengan 2 itu sama dengan 90 plus Anda tambahkan 8 sama dengan jadi disini yang tertulis itu 98 seperti ini ya jadi ini kita modify berarti ini kita ganti dengan nama baja 45 seperti ini jadi supaya disini tertulis baja 45 sehingga apabila kita lakukan zoom disini kalau ini Anda ingin menggunakan profil baja 45 jadi di dalam assign ini frame frame section ini kita klik ok ini akan tertulis baja 45 nah yang menjadi masalah adalah bahwa kita di dalam membuat rancang bangun kuda-kuda ini tidak selalu bajanya yang kita akan gunakan nanti 45 45 5 artinya tebal baja 5 nomor profil 45 seperti tadi nah kemudian supaya cepat menurut pendapat saya ya jadi disini section property frame section saya tidak menggunakan add property seperti tadi seperti ini ya terus disini kita menggunakan mutu baja ini ya jadi supaya saya menambahkan cepat itu saya mengambilnya dengan melakukan import property kemudian saya ambil disini setelah itu ini saya mengambil di C kenapa di C karena pada waktu saya menggunakan program Windows sub kita install dia akan masuk ke program file disini nah disini saya sengaja pelankan kemudian masuk ke komputer and struktur kemudian masuk ke sub 14 kemudian saya mengambil icepro lrd3 kemudian open nah apabila saya ingin menggunakan banyak profil baca siku saya bisa mengambil ini hanya sebagai contoh misalnya dari nomor ini sampai nomor ini kemudian ok kemudian ok lagi kemudian ok lagi sehingga di dalam hal ini define material property section property saya sudah mempunyai banyak tidak perlu mengetikan satu demi satu kemudian saya misalnya yang ini saya modify nah ini kelihatan ya kemudian yang ini misalnya dimodify ini juga kelihatan ya nah kelemahannya yang tidak ada jarak bunggungnya ya jadi masing-masing itu punya kelemahan ya ya ada yang ada jarak bunggungnya dan ada yang tidak jadi artinya misalnya yang ini yang tidak ada ini ada jadi kita cek saja jadi disini ini ada nah tujuan yang utama nanti ini supaya struktur yang kita rancang ini bisa melakukan auto selection artinya setelah kita masukkan pembebanan dia akan melakukan pemilihan property secara otomatis mana yang paling efesien dan mana yang paling efektif itu bisa Anda tambahkan satu demi satu dengan cara melakukan pengetikan di section property frame section seperti tadi misalnya disini modify ini bisa Anda kopikan nah tentunya untuk mengisikan ini Anda harus melihat tabel baca yang Anda miliki pada waktu kuliah atau Anda download dari komputer sekarang ini hampir semuanya sudah ada di komputer kemudian langkah berikutnya setelah melakukan definisi tadi selesai ya setelah selesai melakukan ini semuanya selesai langkah berikutnya adalah melakukan define section frame section add new property Anda nanti memilih auto nah di dalam auto ini Anda bisa mengambil dari yang atas ini sampai yang bawah tambahkan ke sana kemudian oke kemudian oke lagi kemudian setelah Anda menambahkan melakukan define auto tadi langkah berikutnya pilih semua profile baru melakukan frame frame section bukan Anda pilih satu satu seperti ini tapi pilihlah auto kemudian oke jadi kalau kita lakukan run ya run dulu supaya tidak hilang ya kemudian kita zoom dia tidak berpengaruh apapun nah ini ada tulisannya auto semua ya nah setelah itu langkah berikutnya adalah view set display option section nya kita hilangkan dulu baru Anda masukkan titik-titik ini diberi beban diberi beban jadi seperti ini Anda selek selumuhnya ya bisa ini membebani di join jadi assign join load bukan dipilih displacement tapi yang dipilih adalah forces misalnya kita beri beban ke arah set 100 ya aneh ada min nya ya min 100 kita masukkan ke get kemudian klik ok kemudian yang berikutnya lagi kita lakukan run ya yang ini modal tidak kita running kita run dulu nah akhirnya apa kalau kita lihat nanti di display di show frame moment axial dan seruhnya akan keluar dengan bagus di sini nah seperti ini lalu kita buka kembali nah kemudian untuk memasukkan beban yang lain misalnya di bagian bawah ini assign join join load versus nah ini dimasukkan untuk beban hidup misalnya kan ya misal saja ini misalnya beban hidupnya kita asumsi dengan beban 200 oke nah seperti ini kemudian angka berikutnya ini bisa anda select seperti ini ya nah seperti ini lalu assign frame load distribusi ya ini pindahkan ke angin kiri ini pindahkan ke lokal nah lokal direksinya arahnya 1 2 ya misalnya kita asumsikan 200 lalu kita klik ok nah ini kalau ternyata salah jadi assign dan lagi edit under frame load jadi disini kita masukkan pembeban lainnya sign frame load distribusi ini lokal masuknya ke coba ini kita cek 1 2 2 2 3 2 4 1 2 nah ternyata yang diperlukan adalah sumbu 2, jadi kita undo dulu sehingga kali ini kita lakukan ulang, jadi untuk mengerjakan di struktur, ada beberapa hal ya, sign di sini distribusi nah ini seperti ini supaya berhasil dari atas kita kasih main, karena anginnya angin tekan nah seperti ini kemudian yang di sini dengan cara yang sama cuma Anda nanti memilihnya adalah angin kanan jadi sign frame load distribusi ini dipindahkan ke angin kanan lokal dengan nilai 200 kemudian kita klik ok ya seperti ini kemudian kita lakukan running run seperti ini nah kemudian yang berikutnya kita unlock lagi kemudian pilihlah select all seluruhnya baru melakukan assign frame di sini harus di release moment karena moment tidak dibutuhkan dihitung di sini yang kita hitung hanya tarik dan tekan saja lah itu kita lakukan running lagi run lagi ya jadi moment sudah tidak ada kemudian kita cek aksial karena kum 1 beban hidup dan serbosnya akan muncul seperti ini jadi kalau kita lihat klik kiri klik kanan ini adalah tekan dengan nilai sekian nah kemudian design still start design ini bajanya nah ini kalau merah semua berarti profilnya ini kurang besar semua jadi itu nah caranya ya anda ganti jadi walaupun tadi sudah anda masukkan banyak tetapi ternyata hal tersebut masih dianggap tidak menu syarat ya cara untuk menu syarat anda masuk ke propertis tadi ya anda membuat saja definisi sebuah frame yang cukup besar kalau ini tidak menu syarat ya kalau kita lihat di sini di running jadi di kita running tadi ya lalu kita lihat frame nya di view set display ini di section nya jadi kalau kita zoom window ternyata dengan beban yang sekian tadi dengan beban yang auto ini dia tidak menusah jadi profil yang kita pasang secara otomatis tadi masih kurang besar-besar di dalam pemilihan tabelnya jadi kesimpulannya adalah sebagai berikut yang kita masukkan di sini di section properties frame section ini juga bisa anda hapus terus ya ya begitulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan hanya ini ukuran profilnya yang kurang besar terima kasih